Kak, boleh ga sih kasih tips? Kenapa udah ketawa itu? Gue kayak guru BP gitu Kayak dia lagi masuk ruang kelas, ada guru BP Aku ada masalah nih, Pak, soal percintaan Kalo dia marahnya udah ga jelas gitu, ya... Maneh... Apa? Guru BP kan soalnya? Mau nanya, Pak? Contoh red atau green flag setelah nembak cewek? Gila, ini pertanyaan Buat gue umur berapa, Dil? Membak cewek itu, Dil Hai guys, jadi hari ini kita main ke rumah tetangga Oh udah ya? Langsung mulai Tadah, ini dia tetangga kita Eh, aku copot sedang Tidak? Tidak apa? Oke Jadi, setelah kemarin ada proyek Yang kalo kalian mau tau, ditunggu aja pasti Karena belum boleh kali tau Iya, nanti pasti ada di social media aku atau Bang Radit Pas kita lagi proyek, kita ngobrol-ngobrol Terus ternyata, aku udah tau sih kalo itu Aku ngobrol Iya, Kak Radit yang baru Wah, so nice Kita main-main ke rumahnya Kak Radit Permisi Setelah kita ngobrol-ngobrol Ternyata Gak ternyata ya, apa ya bahasanya Aku kasih tau ke Kak Radit kalo misalnya Kak, kita tuh sebenernya Tetanggaan dan paket kakak suka nyasar ke Gak, GH kita Karena bener-bener alamatnya bisa dibilang sama sih Cuma beda 2 kata Dan hari ini aku tuh pengen minta... Advise dari Kak Radit Aku dan netizen aku mau minta advice dari Kak Radit Ya, aku liat itu Kamu tulis di IG kan Kalo ngobrol sama orang yang... Ngerti cinta, ya ampun, berasa ngerti aja gue ya Jadi awalnya kenapa aku bisa nganggep Kak Radit tuh tau banget tentang cinta Duduk kan, nunggu break, nunggu break Ada yang curhat Terus semua yang dikeluarkan dari mulut Kak Radit tuh kayak, kok bener gitu Jadi aku kayak, kak, kok kakak jago banget terus ya kayaknya Kok gak jago ya? Anak-anak menulis banyak film soal cinta aja sih Iya, nah dari situ aku tau kalau netizen Indonesia tuh masalah nomor satunya Cinta Jadi dari situ kita mau minta advice dari Kak Radit Siap, let's go Hai guys, jadi kita udah duduk sama... Kenapa gitu? Aku pikir kita berdiri Sekarang kita udah duduk ya, mungkin mereka bisa lihat sih Gak apa-apa, itu namanya stating the obvious Oh iya iya Oke, jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih Kak Soal cinta, seperti yang aku bilang tadi di klip sebelumnya Menurut aku, Kak Radit nih pengalamannya... Apa? Mainnya udah jauh Jadi dia kemarin syuting sama gue Ada project lah sama gue Terus ngobrol sama gue dicurat soal cinta Terus dia amaze gitu Ih kok bener, kok bener Kata-kata itu dirangkum dengan sangat baik Sampai aku kayak... Kok gitu? Kayak kok bener? Kok gitu? Itu artinya ngobrol sama orang yang tua tuh gitu Terus ada sempet ada satu scene Ada satu scene mukanya tuh kasian banget Kayak mau nangis Terus pas balik aku kayak... Gila, muka kasiannya dapet banget sih Terus Kak Radit bilang, iya pengalaman ditindas Jadi Kak Radit tuh emang mainnya udah jauh Oh gitu, iya 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 Bener sesuai umur sih Jadi hari ini aku punya beberapa pertanyaan dari aku Boleh? Dan dari netizen juga mengenai cinta Dan mau tau tanggapannya Kak Radit Oke, mudah-mudahan masih relate ya Karena jaman aku ngurusin perkara cinta itu kan bertahun-tahun yang lalu Tapi mudah-mudahan masih nyambung ya Oke, aku mau tanya Kalo sama... Aku kenapa bacanya deket banget sih Kayak orang 40 tahun Enggak, kalo orang 40 tahun begini Oh iya, bukannya begini ya? Eh, gimana sih? Kalau anak muda tuh begini Oh iya, mudah-mudahan Orang tua begini Kalo Kak Radit gimana? Aku begini Oke, pertanyaan pertama Kak, kalo sama sahabat pacaran gitu menurut Kakak gimana? Yang takut kalo putus jadi awkward Oh Kalo menurut aku Pacaran sama sahabat boleh Sama nggak sahabat boleh Asalkan kita sama-sama tau ekspetasinya apa Kadang-kadang orang kalo misalnya pacaran Atau suka sama orang Itu nggak set ekspetasinya dulu Kayak mereka tuh harapannya Kalo gua pacaran sama sahabat gua tuh Bakal sama persis kayak gua sahabatan Padahal kan Ketika udah pacaran kan Ada hal yang lain kan Disitu Ada ego yang mungkin disitu Ada yang pengen di dengerin Kalo sahabat kan Gak terlalu bisa maksa kan Lu harus ngertiin gue Gak bisa tuntut apa-apa sama temen gue Iya, sama temen Sahabat pergi sama temen lain lawan jenis Ya mungkin gapapa namanya juga Kita temenan aja gitu Tapi kalo udah pacaran kan mungkin ada kayak Kok lu gitu sih kedua? Jadi emang pasti ada bedanya Tapi yang jelas ya Kalo menurut aku sih Ekspetasinya aja Bahwa nanti kalo misalnya kita Pacaran Atau ada hubungan percintaan Begitu putus Jangan malah jadi orang yang beda Ya gitu Gitu Tapi menurut Kak Radit Itu adalah sesuatu yang harus dipersu Atau kayak aduh Sayang sih udah Sama persahabatan yang udah bertahun-tahun ini Mending kita sahabat aja Daripada Menjalani sesuatu yang Ada kemungkinan untuk Jadi berpisahnya Menurutku In the end Yang namanya Percintaan itu Adalah mencari Conveniencehip sih Untuk mencari sahabat Sampai mati sih Jadi Justru Karena udah sahabatan dari awal Ya berarti emang udah cocok kan Ya mungkin Take the risk aja Kalo suatu saat Kita jadi kehilangan sahabat Itu resiko yang harus kita tukar Demi Menemukan Jangan-jangan dia jodoh gue Kan semua pasti ada resiko Kita keluar rumah aja Mobil Kalo bisa ditabrak kan Iya Tapi kalo gak keluar gak kerja Iya betul Sama kayak Gue udah cocok sama sahabat gue Ya mungkin dia jodoh gue kali ya gitu Tapi kalo kita gak take the risk Kan kita gak pernah tahu Risikonya mungkin ada kehilangan sahabat Tapi kan Jangan-jangan upside-nya Lu bisa dapet jodoh lu Jadi Mending regret Doing it Daripada not doing it at all Menurutku iya Karena kayak aku sama istriku aja ya Sama Anissa Indian Kita tuh kayak Bener-bener kayak sahabat gitu jadinya Karena jadi companionship Dimana kita Bisa ngobrolin apapun di atas meja Dengan kepala dingin Bisa Cerita apa aja Tanpa harus di judge Satu sama lain Gitu Bisa berani ngomong Tanpa takut-takut nih Nyakitin perasaan dia Gitu Bisa semua bisa di obrolin dengan Dengan enak gitu Kan sahabat kan gitu Kita bisa ngomong apa aja sesuka kita Kadang-kadang orang kalo dari sahabat jadi pacar Malah nge-set bangun dari sendiri kan Iya sih Dulu Gue ngomong kayak gini biasanya Tapi kok sekarang pas udah pacaran Gue ngomong kayak gini Kok jadi nyakitin Kan kita sendiri yang nge-set gitu Berhubungan dengan sahabat ini Pro dan kontra di masyarakat kita Mengenai Pacaran sama mantan sahabat Kalo inteknya Karadit Terhadap itu Gimana Karena ada beberapa yang bilang Perasaan tuh gak bisa di Apa? Diatur ya Gak bisa diatur Gak bisa kita maunya suka sama siapa We're gonna bound to like who we're gonna like And love who we're gonna love Kita gak nantuin jodoh kita siapa Sedangkan Ada beberapa orang yang bilang Itu tuh gak selamanya Kayak Lebih penting sahabat daripada pacar Sebi yang makan temen Kayak gitu Jadi maksudnya adalah pacaran sama mantannya sahabat kita Gitu kan Kalo aku sih semua harus dikontekstualisasi ya Maksudnya ini hubungan pertemanan macam apa Udah ngobrol belum sama dia Udah nanya belum Eh kalo misalnya gue sama mantan lo itu gimana gitu Menurut aku sih gak ada yang gak bisa diomongin Kalo menurutku Kan Kalo kita pake satu rule untuk ngelikupin semuanya Kan aneh ya Kayak jangan pernah pacaran sama mantannya sahabat ya Tapi kan tiap orang beda-beda Ada yang tetap masih bisa Bahkan aku punya beberapa temen yang Dia pacaran sama mantan sahabatnya Terus mereka jadi double date gitu misalnya Gitu kan ada juga gitu Tapi ada juga yang segitu gak maunya Sampai bilang kalo gitu Kalo lo lebih milih mantan gue Ya gue gak mau sahabatan sama lo Kan ada juga Jadi semua tergantung Perselabatannya kayak gimana Sama bisa diobrolin apa engga Kalo dari sudut pandang ka Radit sendiri Kalo ka Radit sendiri Misalnya Mantan kakak Tiba-tiba Bisa dibilang ini muter balik lah Kalo sekarang gak peduli kan Tapi itu dulu Misalnya dulu kayak sepuluh Sepuluh tahunnya Anjir gue banget gue Dia nampaknya sepuluh tahun yang lalu Iya saya memang tahun ini umur 65 sih Enggak Tujuh 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 tahun yang lalu Iya kalo aku pribadi ya Enggy Yang pertama aku gak punya sahabat Oh Jadi kayak gak ngalik Beneran Maksudnya aku gak punya bener-bener Kayak Ih sahabat gue itu Aku tuh gak pernah Karena aku jalan nongkrong juga Iya Tapi Tapi Aku gak suka tempat yang terlalu rame gitu Tapi kalo aku pribadi Kebetulan aku tipenya Ya gak apa-apa Yang yaudah gitu Orang ngapain di sekitar aku Gapapa selama Memang gak ganggu orang lain Atau gak ganggu diri aku gitu Jadi kayak Kalo aku pribadi sih Rasanya kalo itu terjadi sih Kayaknya sih gak apa-apa Santai berarti ya Kalo aku tipe yang Emang kemana-mana Santai aja sih Kak boleh gak sih kasih tips Kenapa aku diketahuin dong Gue kayak guru BP gitu Iya Kayaknya dia lagi masuk ruang kelas Ada guru BP Aku ada masalah nih pak Kalau percintaan Sementara gue gitu ya pak Ini gue cuma minta tips Kak Radit mau nanya Cara biar pede lagi setelah Buat deketin cewek setelah Abis diselingkuhin apa ya Karena Mungkin bisa dibilang Orang yang abis diselingkuhin tuh Paling nomor satu Kena mentalnya di Kepercaya diri Kayak oh my god Ternyata gue Gak cukup baik Ternyata gue gak cukup baik Gimana caranya Dia bisa pede lagi Iya kadang Gak semua itu salah kita sih Maksudnya Ada aja orang-orang reseh yang Ketika kita udah ngasih yang terbaik buat dia Tapi dia malah saya enaknya sama kita Gitu Jadi yang pertama adalah Untuk tau bahwa Gak semua itu salah kita Kita worth it buat orang yang menanggap kita worth it kan Kan kayak Nemu pasangan itu kayak Apa Kayak marketing kan Kayak supaya dari bine ketemu gitu Kita dengan value-value yang kita punya Sama-sama bertemu dulu Dia nyari orang yang value seperti kita Terus ketemu tuh Jebret gitu Kayak karena Jangan nyari Mel Apa Kiwi di toko sepatu Iya Kalo kata orang Australia kan gitu Ngapain lo nyari kiwi di toko sepatu Kalo nyari sepatu ya Tempat sepatu Jangan pernah kayak Ih ini orang bad boy ini Tapi gue bisa ngubah dia Eh Tapi ternyata gak bisa Kecewa sendiri Jadi karena Di dunia ini kan Orang banyak ya Ada 200 Berapa orang Indonesia sekarang 220 juta 250 juta Banyak banget kan Tapi kan belum dikurangin yang Umurnya 65 ke atas Yang udah nikah Ya udah oke oke Ya itu setengahnya tua lah Setengahnya lagi udah kawin lah Tapi ada lah Berapa? 10 juta, 9 juta Potential match buat kita kan ada Di antara 1 banding 9 juta itu pasti adalah yang nganggep diri kita tuh pantes buat dia gitu kan Itu kan soal kepantesan kan Orang ini pantes gak ya buat gue? Gue pantes gak ya buat dia gitu Jadi intinya Work on yourself dululah Ya menurutku Menurutku kalo mau sedih Kalo dulu ya zaman aku muda ya Kalo yang mau patah hati mau sedih itu kasih waktu maksimal 30 hari Tapi abis itu harus ini lain Harus bisa bangkit Harus bangkit lagi Karena sesedih-sedihnya kita dunia tuh tetep muter gitu Bunia tuh tetep muter Emang kak Radit pernah diselingkuhin? Kalo secara implisit apa ya? Kalo patah hati pernah Tapi kalo diselingkuhin sih nggak sih Sepertinya Ini pas masih muda tapi kan? Oh iya pas masih muda Itu kan Iya pas aku umur berapa ya? Pas aku SMP pernah naksir cewek Ceweknya nggak suka SMA juga pernah Yang gitu-gitu Pernah patah hati juga Pernah Ya pernah macem-macem sih Tapi kan Semakin kita dewasa kan Semakin kita terbiasa Untuk menghadapi patah hati kan? Dan semakin kita terbiasa ngadapin patah hati Semakin realistis kita gitu Nah ketika ketemu Anissa Masalah-masalah itu udah selesai tuh Udah masalah pengen didengerin Ego Ego yang terlalu tinggi Terus pengen dianggap penting Sama pasangan Itu udah kelar semua tuh Dari zaman muda gitu Karena udah pernah ngalamin Udah tau debatnya Udah tau argumennya Begitu ketemu Anissa Aku sih udah kelar Udah kayak Oh yaudah gua udah ngerti nih Sebenernya gimana sih Cara berkomunikasi sama pasangan Itu kayak gimana gitu Pun juga sebaliknya gitu Soswi Soswi Kenapa jadi soswi Ketemu di saat yang tepat Di waktu yang tepat Iya kadang-kadang kan masalah itu ya Orangnya tepat tapi waktunya gak tepat Atau Iya atau salah dua-duanya Mungkin agak ekstrim ya Kak aku suka sama orang yang udah pacar Itu gimana ya Harus nunggu dia putus Atau rusakin aja hubungannya Ya kalo aku sih mending dibalik sih Mau gak ya kalo kita udah punya pacar Terus dia Ada orang yang masuk dalam situ Kan pasti gak mau ya Jadi jangan Lakuin apa yang kita Gapain orang lakuin ke kita sih Kalau menurut aku ya Nice Ya makanya balik lagi Kan itu banyak orang kan Ada berapa tadi? 9 juta? 10 juta? Kan pilihannya kan banyak Kak Contoh red Atau green flag Setelah nembak cewek? Gila nih pertanyaan Buat gua umur berapa deal? Nembak cewek itu deal Astaga Ini mungkin jaman SMA-SMP kali ya Kan aku bikin film Iya Iya Gered atau green flag setelah nembak cewek Kalo jaman aku dulu sih Red flag Green flag Red flag lah katakannya Itu selalu sudah kelihatan dari PDKT sih Engga Kak Oh enggak ya? Tau gak sih? Menurut aku Banyak banget orang Gatau juga sih Tapi aku denger-dengar dari beberapa temen aku Yang setelah Eh lu jadi pacar gua itu langsung Berubah Berubah Banyak juga yang setelah nikah kan Iya Tapi Ada juga yang setelah pacaran gak? Kalo buat aku sih Paling gampang nilai orang Dari cara dia memperlakukan pelayan di restoran sih Maksudnya Kalo kita ngedate Liat dia memperlakukannya kayak gimana Kalo dia Seenaknya Ngobong kasar Segala macem Nah red flagnya sih disitu Tapi itu semua bisa disembunyi Iya Tapi kan ada aja yang bocor Ada aja yang kelihatan Gitu Cuman ya mau gimana kalo kayak gitu Kan paling Atau liat cara dia marah tuh gimana Orang tuh gak kan aslinya kalo dia marah Kalo dia marahnya udah gak jelas gitu ya Aneh Apa? Bebe kan Mau nanya pak gitu Kalo misalnya Ini kan konten kamu ya Fadhil ngapain disini ya Dia ngefans Fadhil Bener-bener Oh mau pulang Yang lain udah gak ada Dia sendirian loh Temenin kamu loh Beneran kakak mau pulang Iya tapi ini gak apa-apa Ditinggal Boleh gak Fadhil disini Boleh Boleh Dio Fadhil mau nikah Oh mau nikah Udah mantap Fadhil Iya lanjutnya Kak Jadi kalo misalnya ada cowok Apa jadi? Dia awalnya tuh bisa nahan emosi kak Tapi makin lama makin lama makin lama Tiba-tiba dia tuh Apa ya Buat nahan emosinya tuh Makin tipis Dia makin kayak Gampang explode Gampang marah-marah Tapi kan kalo kakak bilang Mau ngeliat dia orang kayak gimana Dia awalnya tuh gak begitu Dia lama-lama makin begitu Jadi Gimana tuh kak? Ya menurut aku ya Kalo orang lagi cinta-cintanya Apapun pasti Dia ngelakuin Disuruh jemput kamu mau Disuruh ini mau Segala macem Tapi namanya hubungan Cinta itu kan lama-lama jadi sebuah kebiasaan kan Ketika dia Excitementnya udah mulai merenda Baru disitulah aslinya baru keluar Iya Jadi give or take Misalnya 6-8 bulan baru kita ngeliat Orang itu sebenernya kayak gimana gitu Jangan-jangan Dia gak semeledak-meledak itu Karena dia lagi cinta-cintanya Jadi nyerahin dirinya dia buat Buat si cewek ini atau cowok ini sepenuhnya kan Sehingga ditutupin tuh yang kayak gitu-gitu Tapi begitu lewat 6 bulan, 8 bulan Dimana kan tadi gue bilang Namanya perpasangan itu kan companionship Baru kelihatan kan Sebenernya sebagai sebuah companion Sebuah teman hidup Itu kan baru kelihatan kayak gimana Aku sih selalu mencari Orang yang obrolannya tuh Memang Semua bisa diobrolin gitu loh Makanya aku happy banget sama Nisa Karena dia tipe yang kayak gitu Hmm, acel banget Bahkan marathon juga kita obrolin gitu Kayaknya aku gak suka deh kalo waktu itu kamu kayak gini Aku juga gak suka kalo kayak gini Oke, next mau kayak gimana nih gitu Oh Bukan yang ngambek atau apa Ya, the right person at the right time Dimana dua-duanya udah siap lah secara enak Karena marah boleh Justru kalo gak marah tuh aneh Tapi cara mengekspresikan kemarahan ini Kecerdasan emosional seseorang kan ditakar dari Gimana cara dia mengelola emosinya Oke, gua marah, makanya gua gini Menurut lu gimana? Bukannya Wow, gua marah Itu kan beda ya Karena aku juga menurut aku Never invalidate someone's feeling Jangan pernah ngomong Lu kenapa marah sih? Lu sebenernya gak marah Kayak, oh lu mau marah gak apa-apa Tapi mungkin dikeluarinnya jangan dengan cara teriak-teriak Oh iya? Ya kan Kak? Kayak misalnya baru 3 jam gak ketemu udah kangen Lebay, lebay, lebay Gila, anak muda banget ya Anak muda, anak muda Misalnya baru sehari gak ketemu udah kangen Yang satu kayak Gila baru sehari, masa lu udah kangen sih? Gak bener itu kayak gitu Pastinya Oh ada yang protes gitu ya? Ada sih Oh terus udah? Oh lu kangen gak apa-apa Tapi mungkin kalo aku lagi kerja jangan digangguin Kayak nyuarain kangennya dengan cara lain aja Yang tidak mengganggu dan merugikan dua pihak Iya, atau ekspresikan aja Gua kangen nih gitu kan Oh ya udah gitu Jadi kan ditanggapin juga Sama kayak anaknya juga gitu Kalo Anissa ke anak juga kayak gitu Jadi kayak misalnya Alia lagi marah, lagi tantrum Baby bilang, Kakak lagi marah, lagi kesel Ini aja, ekspresiin aja Tapi abis itu tenang lagi ya Kakak mau apa nanti diomongin ya Jadi child counseling juga ini Counseling anak Dia setia cuma gak selalu ada kayak cuek gitu Dan lebih mementingkan temannya Apa harus dipertahankan? Ya itu ya Kadang bahasa cinta orang kan beda-beda ya Kadang-kadang buat kita, kita udah perhatian Tapi buat yang lawan kita, pasangan kita Ngerasa dia gak diperhatiin Padahal kita ngerasa udah perhatian Ya makanya Perlu ditunjukin itu sampe segimananya sih Masa kita biarin dia ninggalin temen-temennya Dan akhirnya milih kita untuk seharian bareng kita Kan gak mungkin juga kan Cinta itu kan gak perlu ditunjukkan dengan cara Gue ninggalin temen gue demi lu gitu Tapi kasih dia waktu sama temen-temannya Abis itu sama kita gitu Nah yang kayak gitu-gitu kan harus nyari jalan tengahnya gitu Apa sih waktu yang wajar untuk sama temen-temen Apa sih waktu yang wajar buat sama gue Tapi kalo kita gak saling komunikasi kan Gak saling diomongin gitu Ya ujung-ujungnya mungkin ngerasa kayak gini Kayaknya dia lebih milih temennya daripada gue Padahal enggak gitu Tapi dia sayang Kak Biasanya Misalnya si cewe sayang sama si cowok Si cowok setia Si cowok baik Tapi si cowok nih kayak Cuek Gak perhatian Terus kayak suka gak ada waktu Kan bisa dibilang untuk cewe yang mau seseorang yang tidak seperti itu Jatuhnya kayak nyari kiwi di toko sepatu dong Iya Tapi dia sebenernya sayang Dan dia punya kualiti-kualiti lain yang sebenernya cocok buat cewe itu Tapi dia untuk beberapa aspek tuh agak susah menurut Karadi Itu gimana? Mau diterima gak aspek itu? Kan kalo kita cinta sama orang Mau jadiin dia pasangan hidup Berarti kan kita ngerima aspek yang kita gak suka Berarti pilihan ya Iya Gak ada baik benarnya ya Aku cuek banget Anissa kadang-kadang suka sebel sama aku Tapi dia kan menerima Menerima sisi itu juga Bahwa Pasangan gua punya sisi itu Dan gua terima itu Sebaliknya aku sama Anissa juga Ada sisi-sisi yang mungkin gak Aku ngerasa kayaknya gak gini gitu Tapi yang aku terima juga gitu Karena gak mungkin ada yang terasa Gak akan ada gitu Kalo emang mau nyari terus ya silahkan Makanya jangan nyari kiwi di toko sepatu itu adalah Kalo mau nyari yang lain ya cari yang lain Tapi jangan expect kita udah berpasangan Kita ngubah orang ngapain gitu Capek di dia capek di kita Kalo dia orangnya cuek terus kita paksain gitu Lu harus jadi perhatian sama gue Dia ngerasa Kok gua gak jadi diri gua sebenernya dalam hubungan ini Ngapain kita membuat orang jadi berubah Belum lagi nanti dia bong-bong ya Gara-gara oh cewek gua maunya gua perhatian Tapi dia meratiin kita hanya karena kita minta Padahal gak dari sini Emang mau Tapi kan itu kompromi gak sih Kak Jatohnya Ya bebas aja Kalo emang Dia mau berubah demi kita ya Ya silahkan aja Tapi buat aku agak gimana ya Kita ketemu orang Terus kita minta dia berubah gitu Kalo lu sayang sama gue Lu harus jadi ini Ya adil gak sih buat dia gitu Menurut ku ya Oke oke Dan dia bahagia selama ini dengan diri dia Iya Masa kita masuk Lu jangan gitu Lu jangan gitu Gitu Oke Tapi kalo misalnya cowoknya atau misalnya ceweknya mau berubah Karena dia sayang sama orang itu Menurut kakak itu sehat gak? Iya sehat-sehat aja Ya kalo emang kalo mau sih iya kan Ini masalah preferensi ya Kalo aku sih Aku gak sampe segitunya Maksudnya Makanya aku pernah bilang tuh di stand up ku ya Menikah dengan orang yang kita mau Bukan menikah dengan orang yang mau kita ubah gitu Karena kalo kita mau ubah orang ada ekspetasi kan Dan kadang-kadang kalo ekspetasi kita ketinggian Dan kita kan kecewa Jadi Buat aku pribadi Ya gak usah berekspetasi aja Kalo kayak gitu Jadi nyari orang yang mau apadanya buat kita gitu Apalagi kalo kamu udah ketemu umur 25-27 itu Kepribadian udah terbentuk kan Terbentuk ya Susah banget Maksudnya kak Radit bukan sih yang bilang kaku Makanya ada orang yang udah nikah bertahun-tahun dari kecil Bisa putus Ya udah pacaran Ya udah pacaran bertahun-tahun dari kecil Bisa putus Sedangkan ada beberapa yang udah ketemu di later on in life Cuma pacaran Maksudnya cocok Iya 2-3 bulan Karena gini Kalo kayak high school sweetheart gitu ya Kita ketemu di umur 16-17 gitu Kayak aku pernah ngomong di podcastku juga nih Kayaknya aku sekarang umur udah 30-an ya Iya Kalo aku inget lagi aku umur 18 Itu aku ngerasa itu bukan diriku Siapa sih itu gitu dulu Coba kamu umur 12 kali 20 20 Kamu ketemu lagi kamu umur 16 Gak usah 16 kak Dua tahun yang lalu Beda banget Beda banget Nih orangnya dateng nih Angie 2 tahun yang lalu Tepis ini Kamu kayak ngerasa Itu bukan gue Bukan gue Berarti Kalo kita pacaran sama orang dari umur 18 tahun Ketika sama-sama umur 25 Ada kemungkinan Kita pacaran dengan orang yang beda Dan orang bisa tumbuh jadi orang yang beda Dan aku pernah ngerasanya juga gitu Akhirnya tumbuh jadi orang yang beda gitu Dan emang jadi gak cocok Ya udah gitu kan Itu bagian dari hidup aja gitu Jadi buat aku Kadang orang terjebak di Gue akan pertahanin hubungan ini Karena gue udah 8 tahun pacaran 9 tahun pacaran Padahal orangnya beda gitu Itu bukan orang yang gue pacarin dulu Pas 18 Gue aja udah jadi orang lain Dia juga udah orang lain Itu kan serem banget kan gitu Ya ada yang bisa jadi berkompromi Akhirnya Akhirnya selama-lamanya hidup Sampai nikah Pacaran dari SMP gitu Ya bisa aja gitu Cuman kan kemungkinannya berapa banyak sih gitu? Kalau menurut Kak Radit Pacaran beda agama, beda keyakinan Gak disetujuin orang tua Gara-gara misalnya perbedaan ras Atau kayak gitu kan Biasanya ada kayak beda kultur atau apakan Susah diterima kan Itu maksudnya Beda budaya gitu-gitu Itu kan ada dari pihak orang tua Apalagi dari pihak agama kan Itu sesuatu yang bisa dibilang sulit ya Kalau menurut Kak Radit sendiri Apakah itu sesuatu yang harus diperjuangkan? Apakah cinta tuh sesuatu yang sebesar itu? Kenapa dia ketawain lu? Ya gak lama banget Maksudnya aku udah lama banget gak denger Pertanyaan-pertanyaan soal ini Ya kalau buat aku sih Semua terserai ya Dalam artian Aku gak bisa ngatur orang Mencintai orang lain dengan cara seperti apa gitu Ada yang maksain Ada yang enggak Ada yang keluarga yang nerima Ada yang enggak Ada yang Ada yang memutuskan untuk dilanjut Ada yang tetap dengan segala macam cara Memutuskan untuk lanjut juga Itu buat aku sih terserah-terserah aja Kalau aku ya Orang mau ngapain ya Ya urusan dia dengan resiko yang mereka terima sendiri Kan Keputusan untuk nikah Keputusan untuk pacaran Itu kan Kebanyakan orang Mereka ketika dewasa Mereka memutuskan buat sama orang ini Tapi ada resiko yang mengikuti itu kan Siapapun gitu Jangan kan perbedaan deh Sama aja ada resikonya Iya betul Belum tentu Dia nanti akan tetap setia sama kita Belum tentu Dia gak akan tiba-tiba jadi aneh gitu Ya semua ada resikonya Nah kita yang penting Apapun keputusan kita dalam hidup Kita harus tahu Ini resikonya Jangan sampai kita udah milih Resikonya datang Baru pusing gitu loh maksudnya Jadi yang ditanyakan apakah worth it untuk melawan itu demi Bukan melawan Lebih ke Yang penting pilihan apapun yang kita punya Kita harus tahu itu pasti ada resiko dan konsekuensinya gitu Selama kita ngerti dan bisa ngadepin itu Buat aku sih ya terserah aja orang mau ngapain gitu Tapi menurut Kak Radit sendiri Apakah pacaran beda agama sebaiknya dilanjutkan iya atau tidak? Ya itu aku gak bisa ngatur orang Pas aku bisa Pas aku bilang jangan ya Karena ini terlalu netral ya Jawabannya terlalu diplomatis semuanya Gak ada opininya loh Enggak karena aku emang gak apa ya Gak mikirin juga Maksudnya orang lain punya pilihan sendiri dengan resiko sendiri gitu Terserah-terserah aja Tapi Kakak pernah ngalamin? Enggak Oh gak pernah sejauh ini Kayaknya NG ngalamin nih Tuh-tuh Aku juga belum pernah ngalamin Aku pertama kali pacaran kan? Oh iya? Ya kenapa bilang waktu itu? Oh iya bener sama yang ini ya Iya Yang kebutuhan dapet yang seiman Oh iya siap Oke Kak itu sekian pertanyaan dari netizen Aku punya satu pertanyaan terakhir yang emang aku tanyain ke semua orang Ini buat Kak Fadil juga bisa dipikir-pikir Oh iya nih? Fadil yang mau kawin? Iya betul Oh nikah Pertanyaannya Kak Jadi analoginya tuh dimulai dari tiktok yang aku pernah lihat Cowoknya tuh mau ngerokok Ada dua cewe di sampingnya yang satu nyalain rokoknya Ceweknya mau ngerokok iya Ceweknya yang satu narik rokoknya Pertanyaannya Kakak tuh lebih milih pasangan yang bisa jaga kakak atau yang bisa ngertiin kakak? Karena dalam yang tadi aku kasih lihat Kalo yang narik rokoknya itu yang mau jaga Karena itu bukan sesuatu yang baik kan? Sebenarnya ngerusak kesehatan kayak Masalahnya ya Dengan kita memposisikan diri sebagai seorang penjaga Baik meskipun baik atau buruk ya Kita tuh ada risiko untuk Memaksakan apa yang kita anggap bener ke orang itu Jangan rokok main game lah katakan gitu Kamu jangan main game ya Aku ngejagain kamu masa depan kamu Kamu jangan sama temen kamu ya Aku ngejagain kamu dari tongkrongan ini Kamu jangan keluar malam ya Aku ngejagain kamu dari paru-paru basah gitu Tapi itu rawan eksploitasi menurutku ya Rawan ya? Maksudnya kayak Rawan untuk jadi kayak Kita merasa posisi kita tuh lebih tinggi dari pasangan Kau gak sih maksudnya? Iya iya Enggak sih Maksudnya kenapa kita Oh karena kita Oh gue lebih tau nih daripada dulu Iya gitu Aku sih lebih prefer ngasih tau bahwa itu gak baik buat lo gitu Jadi kalo emang gak baik Ya gue kan udah ngasih tau nih Lo mau gak ngerjain itu gitu Walaupun tuh gak baik buat lo gitu Kalau dia tetep ngelakuin ya mungkin Memang dia gak cocok aja gitu Tapi kalo ngejagain itu ada Ada semacam rasa bahwa Gini gitu loh Ngerti gak sih maksudnya? Dan itu rawan banget buat dipake di bagaimacem hal lain gitu Karena menurut aku Orang yang punya intensi untuk ngejaga Akan melakukan apapun Agar kayak Memberikan yang terbaik untuk orang itu Dalam arti kata mungkin Caranya bisa dengan mengekang Tapi dia ingin yang terbaik untuk orang itu Iya Kalo orang yang ngertiin Itu akan melakukan segala cara Untuk bikin kakak bahagia Iya tapi kan gak dikotominya tuh Apa ya Pembedanya tuh gak serta-merta Kalo ngejagain berarti gak merhatiin Atau kalo merhati berarti gak ngejagain Kan bisa dua-duanya juga Iya betul Cuman masalahnya banyak banget yang Pake alasan ngejagain itu Misalnya gini Nih ada cewe nih Dia temannya cowok semua Sebelum pacaran sama orang ini Dia udah berteman duluan Begitu pacaran Disuruh jauhin tuh temen-temen semuanya Kenapa? Aku jagain kamu Iya aku tau cowok-cowok juga Iya aku tau cowok-cowok juga Padahal emang dia yang insecure aja Jadi kata-kata ngejagain itu Rawan apa ya Untuk disalahgunakan Menurut Menurutku sih gitu Menurutku ya Tapi gak tau juga Kan pasti banyak cowok-cowok kebelannya Enggak kok aku ini Gitu ngerti gak sih maksudnya Menurut aku gitu Makanya Mendingan cari pasangan yang kita sama-sama ngerti aja sih Gitu Ini seandainya kak Ini seandainya banget Kan Kak Radhi tuh emang gak ngerokok Tapi kakak bayangin kakak ngerokok Bayangin Bayangin kakak ngerokok Kakak mending punya pasangan yang nyalain kore kakak Atau yang narik kore kore Eh Nyalain rokok kakak atau narik rokok kakak Ini susah banget Karena aku gak ngerokok ya Maksudnya aku gak ngerti gitu Ininya gimana Ngebayanginnya gimana Kakak paling suka satu hal di dunia ini apa? Main game Bisa dibilang main game tuh bisa bikin Rasa sakit Nggak Ini negatif Oh iya oke Karena begadang nih 5 hari gak tidur Bukan begadang Ini kan seandainya kita di dunia seandainya kak Kita di dunia seandainya Main game bisa bikin ini Benge Iya bisa bikin kita Misalnya main game tuh buruk lah kak Kalo dilakuin terus-terusan Bisa bener-bener ngefek Oh radiasi lah Radiasi ya Radiasi 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 ya Iya iya Ini kan di dunia seandainya kak Bikin muka jadi biru ya Iya gitu lah gitu Misalnya buruk banget lah Main game Nah kakak mending punya pasangan yang Menarik Remote kakak Atau punya pasangan yang Aku udah isiin kamu kuota ya Biar kamu main game Tapi ini bayanginnya Main game tuh bisa bikin Muka biru kak Sama si radiasi bisa kanker gitu Ini pertanyaan yang menarik sih Oke oke Ini kayaknya Ada analogi yang lebih tepat nih Jadi misalnya Anissa Bilang Aku jangan makan yang aneh-aneh Nanti Kamu Kan ini apa namanya Nanti Takutnya kolesterol tinggi gitu kali ya Padahal aku suka banget nih makanan nih Katakanlah gitu Tapi kalo makanan tuh terlalu Gampang Karena dia gak adik gitu Iya itu bukan sesuatu yang adik Dan Apa ya Makan kan Makan Kalo rokok tuh Gak ada Kalo makan kan untuk nutrisi Iya Mungkin habit gitu ya Iya Itu lebih habit Dan sebenernya kalo gak ada pun gak apa-apa Gitu Kalo makan kan Masa gak ada makanan apapun Gak boleh Tetep gak boleh makan yang aneh-aneh Oke oke Main game loh Oke 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 Kayaknya aku lebih milih Dikasih tau Diingatkan itu buruk Tapi gak dengan cara dimatiin Kalo dimatiin Kalo menurutku Kenapa Karena kalo dimatiin tuh Ada otoritasnya gitu loh Ngerti gak sih Kayak Lu gak boleh nih Jebret gitu Karena kan Di dalam momen harus diimang Iya Ada Kayak ada boundaries yang dilanggar menurutku ya Iya Kayak Tiba-tiba dimatiin kan Kita belum nge-save nanti kan Kalo belum di-save nanti Mulang dari Allah Iya Lu pernah ngalamin itu gak sih Hah Main game terus Ada saudara lu atau siapa Matiin PS Terus kan Belom di-save kan Jadi harus ngulang lagi Itu keselin kan Aku sih lebih prefer kayak Dateng dengan Aku sayang sama kamu Aku mau Kita terus tetep sama kamu Kalo aku bisa dapet 3 tahun 4 tahun lagi Bareng sama kamu Aku Aku pengen Nah caranya dengan Kamu berhenti main game Di dunia yang itu ya Iya Sandoinya Karena aku bisa dapet 3 tahun Dengan kamu berhenti seperti ini Wah itu enak Oh iya Dibanding kayak Jebret Kamu jangan Aku jagain kamu nih Berarti sebenernya Pada dasarnya Kak Radit Nyari pasangan yang bisa Jaga Tapi please Caranya yang enak Menurut gue Karena gini ya Apa namanya Kadang Niatnya baik Tapi caranya salah kan Kan banyak juga yang kayak gitu Tapi ada beberapa orang tuh Yang gue udah bisa jaga diri gue sendiri Lu cuma perlu ngertiin gue Ada yang kayak gitu Iya Kalo aku lebih kayak Kalo ada yang gak suka Ya kita obrolin aja Kalo aku sih selalu kayak gitu Karena hidupnya bareng-bareng kan Iya Karena ini kan companionship Kita kan berdua Iya Aku mau naik ke Fadil Eh boleh Kalo gak Fadil lapan Yang masalah Rokok Dibakarin sama ditarik Kenapa jadi ke gue Dia disepnya petasan Itu lebih langsung meledak-lendak dong Apa kak? Lebih milih yang kayak dua-duanya Iya Ya apa? Saat ini kan satu kak Nggak literally Nggak bener-bener Tapi kalo bisa milih salah satu Mending yang mana Kalo yang dibakarin ya paling jatakan pendek Kalo yang ditarik mungkin bisa jatakan Itu kak Yang aku mikir tuh juga selalu itu Karena kalo menjaga tuh intensinya Pengen jagain kalo ngertiin tuh Intensinya buat bahagiain kakak Iya Enggak gue ngasih dua opsi sih Bedanya kalo misalkan dibakarin kan Itu jangka pendek ya kesenangannya Ntar Karena dia bisa meninggal dengan Dalam waktu dekat kan Kalo misalkan ditarik kan berarti Bisa jangka panjang Iya Karena dia prefer gini Bener kakak penggabit Mungkin caranya Pengennya ditarik Tapi caranya harus bener Ngomongnya jangka panjang Iya Karena kalo ditarik itu kan Kayak ada Kasar gitu Lebih kayak Kitanya jadi gak happy gitu Eh aku baru masak Sini Cobain Terus dia lupa Sama rokoknya Bisa Kalo Padil tuh Lebih sukanya sebenernya Rokoknya ditarik Terus si ceweknya ngerokok Oh Buat dia aja gitu Siapnya kayak gini ya Terima kasih ya Kak Radit udah mau main-main ke channel aku Seperti biasa jangan lupa buat like, comment, dan subscribe Aku juga ada konten keliling GH di YouTube-nya Kak Radit Jadi kalian bisa cek itu juga Jadi sekian buat video hari ini Dadah Bye 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 Bye